hai 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 guys kembali dengan saya Hirtanto guys ya di video kali ini saya mau full mereview atau testing sebuah mini-drone mainan ini yang di video sebelumnya saya sudah unboxing sekaligus mereview secara singkat ya guys ya dan di video ini saya akan mencoba untuk mereview secara full akan men-testingnya ini nah jadi perbedaan dengan video yang kemarin yang di video sebelumnya itu saya mencobakan pada saat unboxing sekaligus mereview itu pada saat jam-jam tiga ya guys ya itu pada saat anginnya itu kenceng ya kenceng-kencengnya dan itu memang saya sengaja buat menunjukkan bahwa mini-drone ini mampu tidak melawan angin pada jam-jam tersebut nah oleh karena itu di video kali saya penasaran pengen mencoba kalau saya testing di pagi hari yang yang saat ini beneran ini enggak ada angin ini sama sekali ini cuma awalnya adem ya ini tengah sawah nah saya pengen coba cek nanti nah ini saya juga akan mencoba ketinggiannya lah berhubungan ini kan enggak ada angin jadi saya agak sedikit berani nih menerbangkan ketinggiannya sampai lost connect ya guys ya kalau kemarin tuh lost connect itu mah buruk anginan guys coba ya ini dilupin dulu bodoh neng nah ini udah ketep-ketep nah akhirnya guys bisa dikoneksikan sejak kita start enggak tahu tadi apanya ini nah ini baru stabil ini ya guys nah ini speed ini speed nah ini baru stabil ya tadi ada problem ya ini aja itu kita membelakangi kita arah matahari jadi beneran nah ini ya aku pengen nyoba itu seperti stairs dari sini terus tak tinggi ini sampai mentok ini speed dua tiga ya eh seperti tiga nih one two dia udah attitude hold testing tinggianya berapa masih tinggi tuh turunin turunin turuninnya enggak terlalu cepat ya ternyata ya ya cuma kalau untuk eh jalan tebal nih nih guys eh eh banyak seperti ini hei 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 oke gua terboleh shit weh lumayan kenceng juga ini speed tiga speed satu ya oke segini 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 nih weh lirih talon ini speed satu speed dua gini ini speed dua speed tiga nya tadi ya coba tinggi lagi ya masih penasaran nih segini aja anteng ya 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 karena emang enggak ada angin ini ini seru ya seru ya coba tinggi wuhh luskonek enggak ya karena neskonek gimana coy Hai luskonek coy Hai masih bisa ya weh bisa coy ternyata tinggi juga ini Hai coba dimatikan ya ya weh matikan guys Aduh hahaha jadi dia itu dimatikan kasar ya lewat sini dia langsung jatuh hehehe 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 seos guys coba lagi ya kita hidupkan Bismillah enggak enggak senyap banget nih weh cewek untuk pengisian baterainya itu dia 45 menit udah penuh loh ini jadi nanti habis charger ulang hebat flip ya jarak dekat ya ini karena gak ada angin ini kalau kemarin sore di video sebelumnya tuh anginnya kenceng toh nah ini saya berani coba tinggi banget ini seru juga ya nah ini bedara ini keanginan guys seru juga ya selamat menikmati kenapa gak pakir guys jadi meripatku rakitai guys nabrak pager ya no kucing nah ini ini dia nabrak pager tujaknya tujuan no pelindungnya guys jadi itu saya tuh kalau nabrak drone kayak gini toh kan meripatnya minus ya guys ya jadi rakit toh guys melakuknya maju bawah mundur kadang kebaliknya loh jadi gak semakin mendekat dengan saya malah semakin menjauh nah itu konyol loh kita main di speed 1 aja ini di video ini kan masih di order ya nanti di video setelah ini saya cek di indoor kalau di indoor guys di rumah meneng di rumah guys coba diri tangan ya guys ya aduh ini baterainya ini kayaknya wah bisa 10 menit 12an menit ya mungkin udah habis nih manette pedestal mud 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.